Penanaman pohon di tengah hutan merupakan salah satu upaya untuk merawat lahan kritis di hutan desa. Hal inilah yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD Ambengan Kecamatan Sukesade bersama TNI AD Kodim 1609 Satyabakti Wirotama, Bulaleng Bali. Penanaman ratusan bibit pohon dilakukan di kawasan hutan produksi yang dikelola oleh LPHD Ambengan Bulaleng Bali. Total bibit pohon yang ditanam sebanyak 251 pohon yang terdiri dari pohon sirsak, cempaka, intaran, jambu biji, dan kelapa. Tanaman non kayu dipilih oleh LPHD Ambengan Kecamatan Sukesade, Bulaleng Bali agar kedepannya hasil panen bisa dimanfaatkan oleh para kelompok tani hutan. Di sini masih banyak lahan-lahan untuk khususnya yang di LPHD masih sangat kemiringan, masih banyak di sini. Saya maunya untuk kedepannya biar tidak ada istilah untuk banjir apapun nantinya longsor di sini, biar di sini banyak pada pohon-pohon. Nanti untuk masyarakat misalnya khususnya ke depan biar kita, masyarakat bisa juga menikmati dari hasilnya hutan di sini, dan juga ajak saya itu masyarakat akan menjaga hutan di sini biar lebih lestari. Kondisi hutan desa Ambengan masuk dalam kategori lahan kritis. Sebagai hutan penyangga, resapan air hujan, jumlah tutupan pohon di hutan desa Ambengan harus terus diperbanyak. Penanaman pohon yang dilakukan oleh TNI AD kali ini merupakan stimulus yang selanjutnya perawatan pohon akan dilakukan oleh tim dari LPHD Ambengan. Ambengan ini merupakan wilayah penyangga dari Kabupaten Buleleng. Salah satunya penyangga salah satu ini termasuk juga dari bagian lahan kritis. Lahan kritis apabila di sini wilayahnya gundul, tidak terjaga hutannya, maka yang akan terjadi adalah Buleleng akan terjadi bencana banjir yang mungkin setiap bulan penghujan kita pernah merasakan. 5 tahun lalu pernah terjadi banjir yang akibat dari air bah, kurangnya serapan air yang berada di wilayah atas. Salah satunya adalah di wilayah Ambengan. Hutan desa Ambengan kecamatan Sukesade Buleleng, Bali memiliki luas sekitar 354 hektare. Hutan desa Ambengan berbatasan dengan hutan desa Wanagiri dan hutan desa Gitgit kecamatan Sukesade Buleleng, Bali. Dari luasan tersebut, sebanyak 40 persen telah terkelola dengan tanaman yang bernilai ekonomis. Pengelolaan dilakukan oleh sembilan kelompok tani hutan.